Sohib masih inget kan sama satelit Republik Indonesia atau Satria-1? Iya, Satria-1 yang sudah susah meluncur pada 19 Juni 2023 lalu yang menggunakan roket dari SpaceX. Jadi, kemarin tanggal 28 Desember 2003, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian Sashunumi Satria-1 dan Menara BTS 4G. Nah, di mana lokasi peresmian Sashunumi Satria-1 dan Menara BTS 4G dilaksanakan? Peresmian Sashunumi Satria-1 dan Menara BTS 4G itu sama-sama dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian Sashunumi Satria-1 itu dilaksanakan di Desa Matungkas, Kabupaten Minyakasa Utara, sedangkan Menara BTS 4G itu dilaksanakan di Desa Bumbu Baru Utara, Kabupaten Kepala Wantalau. Terus, ada berapa banyak Sashunumi Satria-1 dan Menara BTS 4G yang sudah diresmikan? Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Informasi atau Bakti, membangun 11 Sashunumi Operasional Satria-1 di beberapa wilayah, antara lain ada di Manado, Manokwari, Timika, Jayapura, Pontianak, Kupang, Ambon, Banjarmasin, Tarakan, Cikarang, dan Batam. Dan buat jumlah Menara BTS 4G, Kementerian Kominfo bangun Menara BTS 4G dalam 2 tahap nih Sohib. Tahap pertama, pada tahun 2020, total pembangunan BTS ada sebanyak 1.682 lokasi dan semua udah on-air per 26 Desember 2023. Dan tahap kedua, mulai tahun 2021, pembangunan di 5.818 lokasi dibagi 2 fase. Yaitu, fase pertama di tahun 2021 di 4.112 lokasi, fase 2 tahun 2022 di 1.506 lokasi. Nah, dari jumlah pembangunan di 5.818 lokasi, ada sebanyak 4.990 lokasi yang udah on-air. Dan sisanya sebanyak 628 lokasi yang belum on-air karena status kahar keamanan di Papua dan kesulitan mobilisasi material ke lokasi. Terus, apa sih tujuan diresmikannya Sashin Bumi Satria 1 dan Menara BTS 4G ini? Menurut Dirbakti Kementerian Kominfo Fadila Matar dengan beroperasinya Menara BTS 4G di berbagai wilayah dan adanya Satria 1 yang didukung Sashin Bumi, Semoga nih, saudara-saudara kita yang ada di daerah 3T ini bisa mengakses digital secara optimal. Nah, jadi gimana ini menurut kamu? Coba share di kolom komentar ya! Bukan sekedar kata yang udah suka data! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!